Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cukup lesareh Baik materi kita pada kesempatan malam hari ini Yang ingin dibahas Pilih kuliah Apa menikah Pilih kuliah Apa menikah Silahkan Regu B Untuk menjawab Pilih Kuliah Apa menikah Waktu 1 menit Untuk memaparkan argumentasinya Waktu 1 menit Dimulai dari sekarang Untuk regu B Bismillahirrahmanirrahim Kami pilih kuliah Kenapa? Karena dengan kuliah Kita bisa menggapai cita-cita kita dulu Kemudian kita berkeluarga Maka dari itu Dengan adanya cita-cita Kita Bisa mempermudah Masa depan kita itu seperti apa Dan bisa mengkonsep Masa depan kita itu seperti apa Dengan berkuliah Karena pendidikan itu sangat penting di dunia ini Tanpa pendidikan bagaimana tentang hidup-hidup kita Maka pendidikan dalam dunia ini sangat penting Apalagi di negeri yang di era yang penuh dengan digitalis dan penuh tantangan Bismillahirrahmanirrahim Selain itu Kami Mengikuti hadis yang Yang Berbunyi Udlubul ilma Minal ahdi ila lahdi Minal ahdi ila lahdi Yang mana carilah ilmu Dari Mulai dari lahir Sampai Ke liang lahat Waktu habis Tepuk tangan untuk Regu B Silahkan Ragu A Untuk memaparkan Lebih baik Nikah dulu Satu menit Dimulai dari Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Kami sangat setuju Jika nikah itu didahulukan daripada kuliah Kenapa? Karena kita lihat Realitanya di luar-luar sana Banyak mahasiswa yang Termasuk pada Pergaulan bebas Yang mana banyak wajaran Sehingga terjadi Ihtilat antara Perempuan Dan juga Nikah itu termasuk Dari sunat nabi Yang mana Didukung oleh hadis Bismillahirrahmanirrahim Annikahu sunati Faman rogibu'an sunati Falaizah minni Al hadis Awakamakol Dan juga Dengan menikah Dan juga kuliah Jika nikah didahulukan dengan kuliah Kita akan mendapatkan dua Pertama dari sunat nabi Dan juga dari Hadis Begitu Jadi kita mendapatkan dua keuntungan Jika mendahulukan nikah Lalu kita kuliah Habis Waktu habis Waktu habis Silahkan Regu B Untuk memberikan sanggahan Waktu 30 detik Dimulai dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Kenapa kami Kenapa kami mencari Memilih untuk kuliah Karena Karena kuliah itu Jika tidak menikah Kalau kuliah saat menikah itu Jika ada seseorang yang lebih cantik itu Akan merusak pada keluarga kita Yang kedua itu Bisa merusak pada Ilmu yang kita belajar Oke Kenapa kalian itu Mengedapatkan menikah Waktu habis Silahkan memberikan jawaban Untuk sanggahan yang tadi Waktu Waktu Satu menit Dimulai dari sekarang Sanggahan Jawaban dari sanggahan Waktu sudah berjalan 5 detik Jadi begini Pertama kan Nanti kalau kita Nikah dulu baluh ya Nanti akan Takutnya terjadi Perselingkuhan Ya kalau begitu Kita kuatkan iman kita Karena kita kuliah Nikah sambil kuliah Karena kita juga Kuliah itu mencari ilmu Jadi kita kuatkan iman kita Biar tidak Melihat yang lebih cantik Lalu kita selingkuh Begitu Silahkan Bisa ditambah Waktu berjalan 40 detik Jadi Di antara keuntungan Nikah Dan Nikah sambil kuliah Itu Juga akan menjaga Hal tersebut Dari ikhtiliat pada wanita Pas kita ingin Bersama dengan wanita lain Kita ingat pada Istri kita yang di rumah Waktu habis Silahkan Raguah Untuk memberikan Sanggahan Waktu 30 detik Dimulai dari Sekarang Kami tidak setuju Jika Kuliah Didahulukan dari Wadah nikah Kenapa Karena kita lihat Pergaulan di luar sana Itu sangat bebas Yang mana terjadi Ikhtilat yang dilarang Oleh agama Kan itu Tidak sesuai Dengan syariat Jadi menurut kami Yang pas itu Untuk zaman sekarang Nikah dulu Baru kuliah Pas wisudai Juga enak Kita bisa Foto bareng Sama istri kita Waktu habis Silahkan Waktu menjawab Sanggahan Satu menit Dimulai dari Sekarang Kami masih Mendapatkan Kuliah dulu Karena kami Disini Dalam lingkup Santri Dalam santri Al-Mursidiyah Tidak boleh Keluar Tidak boleh Keluar Kecuali Menikah Dan tidak boleh Kuliah Dengan Kuliah Sambil menikah Karena kami Disini dalam Lingkup Santri Dan juga Jika kita Menikah dulu Maka apakah Kita tidak akan Merepotkan terhadap Nafakku istri kita Bagaimana cara kita Menafkahi istri kita Jika kita Menikah dulu Apakah ekonomi kita Bisa Sebaik mungkin Untuk menafkahi Istri kita Apa Jika terjadi Pada orang miskin Iya Saya setuju Jika terjadi Pada orang kaya Yang ekonominya Sangat Bagus Dan sebenarkan Orang miskin Bagaimana Jika menikah dulu Tanpa kuliah Waktu Habis Oplos yang meriah Untuk kedua Regu Yang terakhir Silahkan Regu Memberikan Satu pertanyaan Kami Beri limitasi Waktu 20 detik Untuk Regu B Waktu dimulai Dari Sekarang Pertama kan gini Tadi Anda mengatakan Masih dalam lingkup Santri Bisa kuliah Bukankah nanti Kuliah itu akan Mengganggu pada Aktivitas kita Di pondok Jika kita kuliah Sedangkan Kalau kita Menikah dulu Kita akan Sudah keluar Dari lingkup Santri Kita sudah Boyong Wastinya Jadi tidak Akan ada Yang tergantung Waktu Habis Waktu Menjawab 30 detik Dimulai Dari Sekarang Kami Kami bisa Mengatur Waktu kita Untuk belajar Dan untuk Waktu kita Untuk kuliah Karena Tidak 24 jam Kita kuliah Terus Ada waktunya Masing-masing Mulai dari Contoh dari Kuliah Setelah media Senasin Hanya Jumat Satu Dan Ahad Selain itu Kita Waktunya Bolos Sedangkan Perkeluarga itu Waktunya Waktunya Itu Masih Oke Waktu Habis Untuk Regu B Silahkan Untuk Regu B Memberikan Satu Pertanyaan Seperti Tadi Dengan Limitasi Waktu 20 detik Dimulai Dari Sekarang Kalian Memilih Menikah Dulu Dan Saya akan Berikan Contoh Bagaimana Jika Orang Tersebut Adalah Orang Yang Kritis Kronominya Yakni Orang Yang Miskin Bagaimana Dia Mau Menikah Sedangkan Untuk Menikah Aja Sudah Kesulitan Dan Apalagi Mau Kuliah Bagaimana Apakah Istrinya Akan Ditelantarkan Begitu Saja Waktu Habis Silahkan Waktu Menjawab 30 Detik Dimulai Dari Sekarang Tidak Semua Kuliah Itu Banyak Biayanya Ada Yang Biaya Siswa Yang Gratis Jadi Kalau Kita Kritis Ekonomi Kita Bisa Sambil Kerja Guliah Sambil Nikah Jadi Gitu Kita Kerja Pas Biaya Siswa Kita Lewat Biaya Siswa Jangan Lewat Yang Bukan Biaya Siswa Jadi Jadi Kalau Kita Kritis Ekonomi Kita Sambil Kerja Cuman Itu Kerja Itu Termasuk Visabilillah Karena Mencari Harta Yang Halal Untuk Keluarga Kita Waktu Habis Silahkan Kepada Kepada Semua Peserta Lomba Kami Harap Untuk Meninggalkan Panggung Kehormatan Peserta